Halo, hari ini saya akan menunjukkan bagaimana cara menunjukkan Dark Mode di Windows 10. Mengapa Anda menunjukkan Dark Mode? Ini sebabnya. Jika Anda menggunakan Dark Mode, ini artinya Anda akan menyimpan lebih banyak energi, yang membuat baterai Anda lebih lama. Yang penting, terutama jika Anda menggunakan aplikasi yang bergantung pada hidup baterai, seperti tablet atau laptop. Dark Mode sering digunakan oleh programmer, karena mereka menghabiskan banyak waktu di depan komputer. Dark Mode lebih selesai, dan mata Anda akan menurut lebih lama, karena terlebih dahulu. Maksudnya, jika Anda menghabiskan lebih banyak waktu di PC, maka Anda harus menggunakan Dark Mode. Oke, mari kita mulakan. Pertama, menunjukkan tombol start di bawah di bawah. Kemudian, masuk ke setting. Kemudian, menunjukkan Dark Mode di bawah. Kemudian, menunjukkan Dark Mode di bawah. Kemudian, Anda dapat memilih warna untuk Dark Mode. Kemudian, jika Anda memilih, semuanya akan menjadi Dark. Maksudnya, aplikasi Microsoft Edge, web browser, atau Vamager. Dan juga, Microsoft Store. Dan ya, setiap aplikasi yang mendukung Dark Mode, akan menjadi Dark. Dan jika Anda ingin memilih apa-apa, maka memilih Light. Kemudian, semuanya akan kembali ke normal. Dan opsi terakhir adalah Custom. Di mana Anda dapat memilih mana yang Anda ingin menjadi Dark Mode. Mari kita coba untuk Windows. Jika Anda memilih Windows sebagai Dark Mode, Anda dapat melihat menu Start menu telah menjadi Dark. Dan jika Anda memilih app sebagai Dark Mode, maka semuanya menjadi Dark. Ini sama seperti Dark Mode, seperti biasa. Dan Anda memilih Light sebagai Windows. Kemudian, hanya Windows Part menjadi Light Mode. App masih masih Dark. Seperti yang Anda lihat, menu Start juga menjadi Light. Jadi, ini bagaimana Anda menggunakan custom mode. Di mana Anda dapat memilih Windows dan default app sebagai Dark Mode. Jadi, itu bagaimana cara memilih Dark Mode di Windows 10. Jika video ini membantu. Jadi, Anda mendukung dengan menyukai video ini. Dan subscribe jika Anda ingin lebih banyak video seperti ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi.